Halo teman-teman, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal ngajari kamu cara ngapus aplikasi bawaan tapi tanpa komputer dan tanpa root dan disini kita perlu 2 hp disini saya pakai Redmi 8 dan Realme 5 jadi yang saya maksud dengan aplikasi bawaan disini adalah aplikasi yang sudah terinstall dari awal kamu beli device tapi aplikasinya gak kamu gunakan dan hanya menu-menu memory atau sebutan lainnya buatware aplikasi ini ada 2 macam yang pertama adalah aplikasi yang bisa kamu hapus sendiri dan yang kedua adalah aplikasi yang gak bisa kamu hapus kecuali dengan root atau melalui PC dan disini kita akan memberi tahu kamu cara menghapus aplikasi bawaan yang kedua tapi dengan 2 hp dan melalui OTG tanpa root dan tanpa PC ini telah langkah awal kita aktifkan dulu mode developer untuk mengaktifkan USB detak pertama kita masuk Realme dulu di tentang ponselnya baru cari versi Mui berpilih 5x disini saya sudah aktifkan mode pengembang sebenarnya saya ingin saya ingin tunjukkan saja bagaimana ngidupinya dan setelah itu kita masuk ke mode pengembang kita aktifkan USB detak USB debug ada bugging USB oke kita aktif kita ganti kp kedua yaitu realme di realme hampir sama tapi disini bukan versi Mui tapi versi apa namanya versi pita basis kalau nggak selalu namanya oh nggak build number bisa versi bisa kita bahasi sih kalau dia yang di root eh bukan root, kostum room oke di aktif kita ke lengkap selanjutnya oke kita download my list aplikasi sebenarnya yang bawah lebih lengkap tapi saya penasaran tentang yang ini kayaknya baru ingat download ini di aplikasi di ap yang mau menghapus seperti di bloatware nya ya oke ini gunanya untuk melihat nama paket yang mau dihapus atau nama aplikasi paketnya kalau ternyata di list my app ini tidak bisa melihat aplikasi sistem dan hanya aplikasi yang di di install nah ini lebih lengkap my list aplikasi dia bisa nampakkan aplikasi bawaan sistem kayak main browser itu dan kita akan coba hapus terus jadi aplikasi yang kita gunakan untuk menghapusnya itu adalah ap adbx otg ini dan disini ada relmi sama redmi nya oke kita akan hapus coba mi browser ini kita ambil dulu otg nya kita cabut nah kita butuh otg sama ini kabel USB yang bagus ya supaya nanti transfer datanya bagus gak ada terjadi masalah atau crash biar lebih enak kita coba rekam melalui relmi nya bentar mana perekam layar nya bentar mana perekam layar nya oke disini oke ini dia perekam layar kita keluarkan dulu kita aktifkan perekam layar nya oke disini saya lupa bahwa relmi itu mesti ada perizinan untuk menggunakan otg nya mantas gak bisa lihat tadi jadi kita hidupi dulu otg nya kita masuk ke pengaturan oke dimasuk di habis itu ada di hadiah nya hosting baru masuk otg connection nah disini baru udah bisa dia langsung minta izin dia adb nya oke kan aja dan disini kita oke kan oke jadi ini tampilannya tampilannya tampilan komen ya komen kita lihat dulu app list nya ini app list nya yang untuk redmi ya yang kita gunakan redmi oke kita ketik pp list ini ini sebenernya fungsinya sama kayak aplikasi yang list app tadi temen disini saya menunjukkan bahwa ini terkoneksi terkoneksi ke sebelah ya lihat disini ada mikron mui paste dan semua aplikasi mui disini ini ini redmi oke kita akan cari aplikasi yang mau kita hapus dulu oke ini tadi mi browser baru kita klikkan PM m uninstall garis ke garis 2 biji oke harusnya lagi baru user baru kosong baru kita tulis nama paket dia mau kita hapus itu nama paket aplikasi mau kita hapus disini kita hapus itu com.mui browser ini kan mi global kita tulis oke bisa dilain disitu ya global browser baru kita run oke dan sukses kita lihat dulu di Xiaomi nya udah hilang gak mi browsernya oke disini udah gak ada tadi dia di bawah dan gini kamu gak usah takut ini gak akan hilang permanen asal di restart ulang pas dibalik lagi nih aplikasi dan ini apa namanya ya buat space apiklan nambah ya dan kalau di restart ulang maka balik lagi jadi selanjutnya kita coba upload chrome ee ee tau mengkodinya sama aja ya meninstal garis K garis 2 user kosong lalu garis eh kok garis sih langsung nama paket ini Google Chrome ini kalau dia apa sering makan data banyak kuit titik home ya kita run lagi dan sudah terhapus enggak ada ya jujur saja saya enggak suka pakai browser bawaan enggak makan data lebih banyak modelnya browser kayak drive PC browser Opera Mini dan lain-lain Oke demikianlah cara ngapusnya terima kasih yang udah nonton sampai sekarang semoga bermanfaat bye-bye terima kasih